Karena itu diperlukan pengembangan wisata bahari berkelanjutan, begitu juga pemerintah Provinsi Bali. Sejauh mana tanggung jawab daripada pemerintah, ada peran daripada pemerintah untuk melindungi kelestarian ekosistem laut termasuk iota laut. Penyelam-penyelam itu kan harus menyelamatkan yang namanya trumu kareng. Karena trumu kareng penting sekali bagi kehidupan populasi yang ada di kedalaman. Contohnya ikan, trumu-tumu yang berkaitan dengan itu adalah rumput laut. Targetnya pada 2025, Pelabuhan Benoa bakal memiliki dermaga yang lebih luas yang menunjang bersandarnya banyak kapal besiar secara bersamaan. Indonesia sebagai negara kepulauan punya potensi pengembangan wisata bahari yang amat besar. Pariwisata bahari merupakan sektor vital yang menumbuhkan perekonomian di berbagai negara, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan wisata bahari berkelanjutan, begitu juga pemerintah Provinsi Bali. Namun demikian, pemerintah jangan terlalu mengobrol murah melalui beberapa strategi diantaranya manajemen pengelolaan wisata bahari, regulasi lintas sektoral, dan strategi manajemen ekonomi. Wisata bahari seharusnya membentuk kesadaran tentang bagaimana menentukan sikap dalam melestarikan wilayah lautan dan pesisir untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kegiatan pariwisata membutuhkan partisipasi dari wisatawan untuk mengembangkan konservasi lingkungan dan pemahaman mendalam tentang ekosistem laut dan pesisir. Atas rencana ataupun wacana wisata bahari yang akan digagas ataupun yang akan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali, kami sebagai warga masyarakat menyambut bahi karena mungkin ke depan dengan adanya wisata bahari ini akan mampu meningkatkan depisa negara, baik itu APBD maupun APBN. Nah tetapi hal lain yang menjadi pertanyaan dari kami dari masyarakat nantinya ketika wisata bahari ini dilaksanakan sejauh mana tanggung jawab daripada pemerintah atau peran daripada pemerintah untuk melindungi kelestarian ekosistem laut termasuk biota laut yang selama ini kita tahu bahwa di laut atau di pesisir pantai seluruh Bali itu kaya sekali dengan biota-biota laut yang menjadi tujuan wisatawan juga. Hal ini tentu menurut hemat kami perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah bagaimana pemerintah itu bisa memberikan perlindungan terhadap biota laut itu sehingga antara pengembangan wisata bahari dengan perlindungan kelestarian daripada ekosistem laut ini bisa masing-masing dijaga jadi bisa berkolaborasi dan saling mendapatkan manfaatnya yang bagus untuk provinsi Bali baik itu dari wisata baharinya maupun dari kelestarian biota lautnya. Kalau kita bicara masalah pariwisata khususnya di Bali tentang pariwisata bahari potensi kita luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Pulau Bali ini kan dikelilingi oleh laut. Makadar itu wisata bahari merupakan wisata yang potensial. Contoh, kalau kita bicara masalah wisata dari Pandek Kuda sampai ke CC itu adalah pariwisata bahari yang dinominasi oleh pemain-pemain surfing. Sedangkan kalau kita bicara masalah yang lain di kawasan Nusa Dua ada wisata bahari yang namanya snuffling. Kalau di Karangasam yaitu di Tulamen termasuk juga di Singaraja itu adalah olahra apa namanya pariwisata bahari tentang menyelam atau yang namanya diving. Makadar itu harapan saya khususnya kepada para wisata yang diving, yang menyelam. Bagaimana caranya melakukan penyelaman secara baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bagaimanapun juga penyelam-penyelam itu kan harus menyelamatkan yang namanya terumbu karang. Karena terumbu karang penting sekali bagi kehidupan populasi yang ada di kedalaman. Contohnya ikan, tumbuh-tumbuhan yang berkait dengan itu adalah rumput laut. Karena rumput laut adalah merupakan makanan daripada populasi-populasi ikan-ikan kecil yang notabena juga merupakan tempat tumbuhnya dan berkemannya ikan-ikan kecil. Maka dari itu harapan saya bagaimana pemerintah Provinsi Bali menerapkan wisata bahari merupakan bagian daripada persyataan dan budaya. Ya notabena bagaimanapun juga harapan kita bersama lebih-lebih daerah Provinsi Bali atau kebupaten di masing-masing daerah itu ada wisata baharinya betul-betul memperhatikan potensi itu. Lebih-lebih masalah tumbuh karang. Seperti yang saya katakan tadi bagaimana kita bisa menyelamatkan tumbuh karang drama bagi penyelam-penyelam. Banyak tabernak masyarakat yang suka menang dengan wisata bahari itu yang dilihat itu adalah keasliannya ya. Keasliannya tumbuh karang yang masih alami, ada ikan dengan berbagai macam varian itu mesti harus kita amankan ya jangan sampai rusak. Memang pembangunan tol laut ini memang penting juga tetapi tidak kalah pentingnya kalau memang tumbuh-tumbuh karang ini tetap dijaga agar tetap lestari sehingga tujuan pemerintah untuk membuat akses tol laut juga bisa berjalan begitu juga tumbuh karang ini bisa tetap lestari. Ini juga bagian kita melestarikan sesantibadi konsep teriter karena bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu terjaga dengan bagus ya karena semua yang ada ini kan ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan sudah kita muliakan, kita jaga dengan bagus, bagian daripada kita juga memuliakan Tuhan. Itu juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Menjaga biota laut yang tetap lestari, biota biota bahari yang tetap alami yang menjadi tujuan utama, ada makna utama, tamu macam negara, salah satunya yang bisa datang kembali. Ini tetap kita jaga. Jadi konsep terhidup karangnya hubungan manusia dengan alam lingkungannya akan tetap lestari. Nah ini tentu menjadi harapan kita, terkhusus adik-adik kita dari milenial ya. Kalau mereka ada tempat untuk mengedukasi juga, dia punya sororah, punya kakak, punya ibu, punya bapak. Saya yakin ini akan bisa dipertahankan ya dan masyarakat Bali akan semakin sayang dengan alam lingkungannya. Saat ini pemerintah Provinsi Bali sedang fokus mengembangkan wisata bahari sebagai destinasi wisata unggulan baru di Pulau Dewata. Wisata bahari yang sedang direncanakan yakni program wisata keliling Bali melalui jalur laut. Pengembangan wisata bahari direncanakan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan strategis seperti pengembangan Pelabuhan Sanur yang bakal menghidupkan segitiga emas Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Rute potensial untuk keliling Bali dari Pelabuhan Sanur yakni ke destinasi unggulan seperti Lovina, Candidase, Ahmed, Pemuteran. Pemprov Bali berencana mengembangkan dermaga yang memadai di kawasan tersebut untuk menuncang wisata bahari. Kawasan pusat kebudayaan Bali PKB yang sedang dibangun di Kelungkung, kawasan ini bakal dilengkapi dengan pelabuhan wisata yang bisa menjadi akses wisatawan ke kawasan PKB dari Pelabuhan Sanur maupun pelabuhan lainnya di Bali. Wisata bahari juga menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan untuk keliling Bali tanpa kemacetan di jalan raya. Dukung program pengembangan wisata bahari, pemerintah Bali juga sedang mengembangkan Bali Maritim Tourism Hub BMTH dengan perluasan Pelabuhan Benoa. Targetnya pada 2025 Pelabuhan Benoa bakal memiliki dermaga yang lebih luas yang menunjang bersandarnya banyak kapal pesiar secara bersamaan. Pada 2025 Pelabuhan Benoa juga ditargetkan sebagai home port dari kapal pesiar. Selama Bali sebagai salah satu destinasi terkemuka di dunia yang identik dengan pariwisata budaya juga memiliki keunggulan bagi pengembangan wisata bahari yang berdaya saing global. Ya, yang namanya pelabuhan-pelabuhan daerah yang masih eksis seperti di Sanur, di Padangbae, kalau dengan adanya tol laut ini betul-betul dikaji. Dikaji bagaimana caranya supaya tol laut bisa terwujud dengan bagus, namanya pelabuhan-pelabuhan yang ada di seputaran pantai bayi itu di Sanur, di Padangbae termasuk di, apa namanya itu, di Singaraja. Betul-betul bisa berfungsi dengan bayi, jangan sampai terganggu karena pembangunan tol laut. Berkaitan dengan segitiga emas antara Sanur, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, nah yang di sini memprioritaskan wisata bahari, tentu dalam pemahaman kami itu akan menghadirkan mungkin wisata kapal pesiar yang seperti itu. Nah, ini efeknya akan sangat bagus sekali untuk pendapatan masyarakat Provinsi Bali. Nah, di sini perlu kita kembangkan, nah, jangankan Bali yang sudah terkenal begitu populer lah di internasional, ini akan menjadikan area-area di sekitar seputaran Bali itu juga akan terangka. Nah, mungkin sampai ke Nusa Penidak, kemudian sampai ke Pulau Menjangan yang di Singaraja mungkin, atau bahkan mungkin sampai ke Banyuwangi nanti akan ada epeknya ini. Nah, sehingga dengan adanya segitiga emas yang diprioritaskan untuk wisata bahar ini, kita rasa ini akan membawa dampak untuk meningkatnya wisatawan asing, datang ke Bali untuk menikmati wisata bahari ini. Potensi wisata bahari di Bali atau marine tourism bisa berkembang sangat pesat, karena di Indonesia wisatawan akan dimanjakan dengan berbagai panorama alam, khas laut, beserta biota laut yang ada di sekitarnya. Namun dalam aktivitasnya, wisatawan tentu kerap kali sangat senang, mengamati dan berinteraksi dari jarak dekat, dengan satwa laut seperti burung laut, penyu, dan lumba-lumba, tanpa memperhatikan sensitivitas mereka terhadap gangguan bisa menyebabkan perubahan perilaku, cedera bahkan kematian. Kondisi ini tentunya dapat mengganggu biota kehidupan di laut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akibat masih rendahnya kesadaran wisatawan saat melakukan wisata bahari, bahkan tidak sedikit ditemukan kasus satwa terluka atau mati karena terkena baling-baling kapal. Tidak hanya itu, karena pengamatan satwa yang berlebihan saat wisatawan ada di dalam air, juga bisa mengakibatkan stres pada induk satwa. Baik pelaku pariwisata maupun wisata harus sadar. Bagaimanapun juga, seperti apa yang saya katakan tadi, rumuh karang itu kan perlu diselamatkan. Jangan sampai rusak. Kalau sampai merusak rumuh karang bagi wisata penyelam ini, itu kita harus kenakan sanksi. Bagaimanapun juga pelaku-pelaku pariwisata, Nodependa Dinas, Pariwisata, PAHRI, bagaimana menerapkan aturan yang ada, sehingga rumuh karang yang ada di daerah kita, sekalipun kita adalah memerlukan wisata bahari, tetap harapan kita, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, maupun pelaku-pelaku pariwisata, bagaimana caranya untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada pengelola pariwisata bahari, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan rumuh karang, karena kita bicara sekarang kan, kalau kita bicara penyelam kan, rumuh karang itu harus diselamatkan. Seperti apa yang saya katakan tadi, rumuh karang itu adalah bagian daripada kehidupan daripada populasi ikan, kehidupan daripada populasi rumuh laut, karena populasi laut itu adalah merupakan bagian daripada kehidupan daripada ikan-ikan yang ada di rumuh karang itu sendiri. Oke, dari pemerintah sendiri ataupun dari masyarakat perlu adanya semacam sama-sama menyelenggarakan yang namanya edukasi terhadap kepentingan daripada wisata bahari maupun kepentingan terhadap lestarian biota laut atau ekosistem laut ini. Ini perlu diedukasi. yang mana artinya ada mungkin daerah-daerah yang sifatnya ada hewan-hewan laut yang tidak menerima dengan adanya getaran-getaran yang begitu keras atau sensitif terhadap benda-benda yang besar ataupun getaran-getaran yang besar. Nah, kita harapkan ini bisa dihindari. Nah, hal-hal ini yang perlu dilakukan semacam aturan-aturannya sehingga para pelaku daripada wisatawan bahari ini para pelaku wisata bahari ini bisa juga diedukasi oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah yang tahu di titik mana bisa melakukan lalu lintas terhadap kapal-kapal besar itu di sisi mana yang tidak. Nah, sehingga dengan adanya edukasi dari stakeholder yang mengerti terhadap jalur lalu lintas daripada wisata bahari itu bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, terhadap pelaku wisata itu sendiri, terhadap tamu-tamu sehingga timbul sinergi semacam menciptakan suatu keharmonisan atau menciptakan suatu hal yang sifatnya lebih menarik, lebih membuat tamu itu kembali datang untuk berkunjung menikmati wisata bahari tersebut. Agar para wisata bahari di Bali dapat terus dinikmati dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat dan bisnis, hendaknya semua pihak yang terlibat di dalamnya harus bisa melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem di laut dan pesisir. Salah satunya, dalam memandu para wisatawan ataupun pelaku usaha di sektor pariwisata bahari menyediakan dan memberikan sebuah panduan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dalam berwisata. Ekosistem laut merupakan obyek vital dalam bisnis pariwisata bahari, tentunya wisatawan maupun operator wisata akan bisa mempraktekan kegiatan pariwisata harus ikut berpartisipasi menjaga kelestarian ekosistem laut. Kalau menurut hemat kami, untuk wisata-wisata di Bali itu kan banyak sekali ada wisata pantai, kemudian wisata danau, wisata bahari, kemudian ada wisata pegunungan, dan lain sebagainya. Nah ini ada segmennya masing-masing. Jadi selama ini, pilihan terhadap destinasi wisata di Bali itu kan cenderung kepada yang tadi disebutkan di luar daripada wisata bahari. Nah dengan adanya wisata bahari ini akan berdampak ada pilihan lagi. Yang dulunya mungkin para wisatawan itu sudah beberapa kali datang untuk menikmati wisata pantai atau mungkin wisata pegunungan dan lain sebagainya atau wisata sungai, mungkin kayak arungiran dan lain sebagainya. Nah dengan wisatawan bahari ini mungkin ada yang istilahnya melihat biota laut dan lain sebagainya ini ditingkatkan di istilahnya kapasitasnya. Nah ini akan menambah pilihan terhadap wisatawan itu sendiri sehingga menurut hemat kami ini akan menjadi semacam daya tarik, tambahan untuk para wisatawan itu datang berkunjung ke Bali untuk menikmati berbagai pilihan destinasi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan kami menyambut positif hal ini sehingga hal ini akan berdampak terhadap perekonomian Bali. Itu pertama. Yang kedua akan berdampak terhadap kami juga yang sebagai pengelola lembaga pelatihan ataupun pendidikan. Nah ini akan menyerap semacam tenaga kerja nah sehingga tenaga kerja yang kami siapkan di dunia pendidikan ataupun pelatihan ini nantinya akan bisa terserap oleh industri pariwisata bahari itu sendiri. Sesungguhnya memang pendidikan itu ada tapi dia kan memang sporadik ya sporadik alangkah baiknya kalau kita masing-masing di setiap keluarga juga memberikan pendidikan itu kepada keluarganya yang ada baik anak muda ya kakak adik dan seterusnya ini jauh lebih efektif ya ketimbang memang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah yang memang siparnya sangat terbatas karena menyangkut juga anggaran yang dibutuhkan ya tetapi kalau setiap kakak rumah tangga di Bali bisa mentransfer knowledge ini kepada anak-anaknya utamanya generasi milenial yang akan mewariskan alam kita ini tentu itu akan jauh lebih efektif karena adik-adik kita milenial sekarang kan pergaulan jauh lebih lebih lincah ya sudah itu mengamparakan juga media sosial dalam rangka untuk kampanye terkhusus edukasi berkaitan dengan pengamankan objek-objek vital terkait yang menjadi objek wisata bahari kalau kita bicara masalah perisata di Bali Bali itu bisa terkenalkan ada perisata adat budaya dan agama teramakan adat kita dan budaya kita namun sekarang karena baru berkembangnya wisata-wisata bahari pertama harapan saya pemerintah daerah seperti apa yang saya katakan tadi membuatlah suatu aturan atau perizinan setelah kita buatkan dia perizinan maka diberikanlah pelatihan-pelatihan kenapa perlu dilatih seperti apa yang saya katakan tadi bagi penyelam atau daipeng-daipeng yang ada di daerah kita kenapa kita perlu berikan pelatihan karena bagaimanapun juga pelatihan itu kan penting sekali karena penting sekali karena bagaimanapun juga termukaran itu kan perlu diselamatkan tanpa adanya pelatihan-pelatihan bagi parisata atau pengelola parisata bahari ini dia tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di laut apa yang sesungguhnya ada di kedalam laut ini yang perlu diberikan pelatihan dan berikan petunjuk oleh dinas-perisata atau dinas yang terkait yang menangani bidang kewisata tingginya jumlah kunjungan wisatawan bahari khususnya ke Bali selain menambah pemasukan devise juga memiliki dampak dan persoalan tersendiri salah satunya persoalan yang ditimbulkan yakni sampah yang berada di laut dimana produksinya terus bertambah dari waktu ke waktu hal ini tentunya sangat mengganggu keberlangsungan satwa laut yang ada dan harus dibersihkan selain itu banyaknya wisatawan juga membuat tempat-tempat menyelam menjadi penuh dan sesak yang juga membuat kondisi perairan jadi kotor dan membahayakan satwa laut yang ada untuk memperbaiki kondisi ini tentunya perlu dilakukan edukasi dan inisiasi kepada masyarakat pelaku pariwisata maupun pemerintah terutama mengenai pemberlakuan pembatasan kalau kita menyikapi masalah sampah-sampah yang sampai ke laut ini ini sesungguhnya kan kesadaran masyarakat yang kedua pemerintah daerah melalui dinas-inas yang terkait melalui dinas lingkungan hidup bagaimana menyikap pemisah ini karena kalau kita mau eksis tentang perusahaan bahari kita maka sampah-sampah yang berdebar di laut ini perlu dibersihkan yang notabena pertama terkait dengan pemerintahan yang menangan masalah sampah juga terkait dengan pengelolaan-pengelolaan pantai berkaitan dengan itu maka sampahnya mudah itu dibersihkan jangan sampai menghancurkan biota-biota laut karena bagaimanapun juga kalau dengan ada sampah yang berdebaran di laut biota-biota juga berendu itu akan menjadi dampak yang negatif kepada keurusan kedapa di dalam melindungi ekosistem laut kami mungkin sedikit memberikan masukan kepada pemerintah agar betul-betul pemerintah itu membuat semacam aturan atau SOP ataupun Sona mungkin di daerah mana bisa dilalui atau di daerah mana yang tidak bisa dilalui oleh mungkin kapal-kapal yang besar sehingga tidak mengganggu adanya biota laut tersebut sehingga kelestarian terhadap ekosistem laut ini bisa kita jaga nah kemudian yang kedua mungkin dari sisi peran masyarakat juga bagaimana agar sampah-sampah yang selama ini kita tahu itu mengalir ke laut itu nah ini bisa diminimalisir mungkin dari pemerintah juga membuat semacam aturan agar tidak boleh membuang sampah sembarangan dan itu juga dari masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketika sampah itu lari ke laut atau terbuang ke laut nah ini akan berdampak negatif buat biota laut sehingga akan mengancam kelestarian daripada biota laut itu sendiri atau ekosistem laut itu sendiri sehingga dampaknya juga akan negatif terhadap manusia yang mengkonsumsi mungkin ikan dan lain sebagainya yang telah mengkonsumsi daripada kimia-kimia ataupun apapun sampah-sampah itu yang dialirkan ke laut nah sehingga dengan demikian saya rasa pemerintah juga berkembangkuan semacam aturan itu dan juga masyarakat harus memiliki kesadaran yang sangat tinggi nah karena untuk wisata bahari ini tentu kenyamanan kelestarian keindahan nah itulah menjadi poinnya musik jika masyarakat masih membuang sampah sembarangan yang akan dirugikan bukan hanya manusia tapi juga biota laut yang menjadikan laut sebagai tempat hidupnya sampah-sampah terutama sampah plastik yang tidak bisa terurai akan selalu menjadi parasit dalam kehidupan makhluk laut di dasar sana tentunya hal ini akan mengganggu ekosistem laut dimana akan banyak biota laut yang mati karena sampah lautan mereka yang tidak mengetahui tentang sampah akan menganggap sampah yang berada di laut sebagai makanan yang bisa dikonsumsi untuk pelaku wisata di pelaku wisata bidang apapun itu tentu kami harapkan kami dari pihak lembaga pelatihan maupun akademisi kami mengharapkan agar fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pelaku-pelaku wisata atau pemilik-pemilik usaha wisata itu betul-betul diperhatikan dan ada semacam kontrol daripada pemerintah mungkin sejenis diuji kompetensi maupun diuji status kualitas daripada fasilitas tersebut agar betul-betul fasilitas tersebut itu bisa menjamin keselamatan daripada wisatawan itu sendiri sehingga dengan adanya jaminan dari pihak ketiga pihak independen terhadap fasilitas daripada tempat wisata itu ini akan menambah nantinya kepercayaan tingkat kepercayaan dari wisatawan sehingga akan berdampak terhadap bebanya lagi nantinya tertarik para wisatawan itu baik pengajar negara maupun domestik untuk datang mengunjungi destinasi wisata yang sedang dikembangkan baik itu pada destinasi wisata bahari destinasi wisata sungai pegunungan maupun yang lainnya kepada pemerintah daerah baik itu daerah provinsi maupun kabupaten harus membuat satu aturan bagaimanapun juga pengelolaan perisata bahari ini harus mempunyai izin tanpa mempunyai izin kan legal bagaimanapun juga perizin itu perlu perizin itu harus dikeluarkan oleh dinas parisata melalui bapak gubernur maupun bapak pati di kabupaten masing-masing karena bagaimanapun juga perizin itu sangat diperlukan sangat diperlukan untuk keselamatan daripada rumukarang-rumukarang atau rumput laut yang ada di masing-masing pesisir atau laut yang ada di daerah kabupaten maupun di daerah provinsi berbagai efek positif telah dirasakan masyarakat dalam banyak hal terutama tenaga kerja kebudayaan seni kuliner perhotelan dan restoran atau akomodasi transportasi semua menjadi makin hidup namun akan lebih baik jika kondisi ini dibarengi dengan strategi penyandar tahuan masyarakat pengurangan dan manajemen pengelolaan sampah di darat saling menjaga dan menghargai sesama makhluk hidup menjadi dasar bagaimana berperilaku yang baik kesadaran adalah kunci utama menyelesaikan permasalahan ini karena bagaimanapun caranya jika tidak ada kesadaran dari masyarakat maka tidak akan ada penyelesaian terkait permasalahan ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati